Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nih Kang Deddy Pemirsa Damang Kang Enak deh ya Alhamdulillah Pak Damang Pak Alhamdulillah ya Alhamdulillah Pemirsa Saya nyampe di Purwadadi Banjarsari Si Amis Nganterin daraan Kelas B-an Kelas Sedeng 8 ekor Alhamdulillah Walaupun lagi enak badan Kurang sehat Karena Kecapean mungkin ya Suara saya jadi begini nih Jadi Serak-serak basah Nambah keindahan Walaupun can ngopi pagi Kita nurunin domba Ini Pengiriman yang pertama Dan Sambil nengok Kang Deddy ini pernah datang Bulan November Kang 8 bulan yang lalunya 8 bulan Terus anakan Saranakan Sekaran akan Darahan Adalahan Daraan 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 Sambil pertama Anakan Daraan 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 Sambil review yang bakalan lepas sapi waktu dibawa bakalan bakalan lepas sapi hanya kan masih kecil masih lama produksi dan delapan bulan kemudian sudah beranak katanya sudah sudah ini sudah hamil sebagian Oh kandangnya masih kosong bayangan pengen nambah populasi helang ngejar waduh Weta jaluna waduh pangling eh gagah gayor badak biaya nama waduh Oh iya anak-anak anak Tino produk siap sekali melakasi iya waduh pantes deh tuh pemirsa riben jawa rancung wih tak iya iya bonyo tanduk makanya harus kejar populasi te begini nanti induk yang nyitak tanduk macam-macam pamirsa yang bakalan disusu tuh anu hijina iya iya lepas sapi namana lepas sapihan harita Aina geserarene itu waduh baradag pemirsa Anda bisa lihat pemirsa ini lepas sapi yang dibawa delapan bulan yang lalu itu sekarang lagi hamil masih kecil-kecil besok nyusu Aina baradag saya linknya saya sematkan di kolom komentar pada saat datang Kang Deddy ke Saung Tani bulan November 2023 tiga Oh tinggali baradag saya nama rarunuh badak daya yeno kecil harita ya aduh cantik nyiram ya kan ngiram ya sih cantik komot eh irung ini mancung pul hijauan pul hijauan ya sekarang nambah dari kandang karena kandangnya kosong jadi kejar populasi dulu ayo disusudot tapi sakyo mah hebat berhasil Aina atau sebiasa karena jokutnya ya Alhamdulillah seharusnya wah yorunuh badak gue bisa jerelun Yah nurunin dulu itu pemirsa kok kenyang we Pak kenang barunya tuh bahwa etan ublang sapi tak iya mah beda tak leng toh leng toh kan baluladik can mandi kanan barunya darahan segede kia jadi masih ngegedean wah kanan naya pahingan dibagi-bagi sudah masuk pemirsa adaptasi pakan seminggu dua minggu lah sampai sebulan alhamdulillah ini lemur desa naun desa pasir lawang Pecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis perbatasan pengendaran perbatasan pengendaran Jawa Tengah, Jawa Barat pengendarannya alhamdulillah bisa silaturahmi 8 bulan yang lalu Kang Deddy enuka saung tani alhamdulillah ini simpiring kita bisa ngirim bibit sambil nge-review Kang, aku mah kesusah kabung yang salami ngurus sabar ada 8 bulan yang lalu dobar ya, kasusah na lamun menuju sesah jukut ada airu dia mah khusus na jadi hijauan full full hijauan full hijauan itu jauh 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 itu kastagung itu untuk rika nge-daplok jika di pasian pakan tambahan tanpa tahu konsentrat selain hijauan naun hijauan full hijauan paling minyak 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 kompleks sangat cacing itu cacing rutin kadang-kadang sebulan sekali paling telat paling telat ya paling telat kadang bulan sekali ayah jamu naun khusus daya jalubikan tiga latar itu untuk pulpakan wg turun seburun seburun ini pamiyarsa ini sukses beternak dogar sudah beranak binak dan sebagian lagi-lagi hamil gerde ini full hijauan ya tanda nanawan yang hamil tuh tinggal jaluna badak pintu jadi full hijauan selalu ada di tempat makan itu jadi sukses kan gaduh melak bang pakan selain rumput liar rumput sawah ayah di tanggul odot sarang kacongan rumput rumput melimpah jantan di dia apa namina jokut yang penting kia tanagana itu itu kudu gaduh bang pakan gitu lega sawah sawah dari dia termasuk lubung pangan ciamis purwadadi jadi pecahan pecahan kecamanan pecahan purwadadi lubung pangan pakan ciamis terus kenapa aku mah ya pakai hoyong namah bibit kan jadi ribuh namahan populasi ada di dia masyarakat di dia minimalnya ternak domba jadi minggu 10 salit di dia 10 10 tes sedikit demi arsa di dia karena luas area pakana bagusnya hektaran lah dari sawah terus orang terjun di dunia peternak di ternak sebetulnya orangnya termasuk nuju booming berubah karena jogar semula alhamdulillah lah kan inggal anak pertumbuhan anak itu lumayan dogar mas 2 juta 2 tahun 2 tahun 2 juta aku batu pasti di paleser pas ditawis jadi kan antara 3 bulan dijual harga 2 juta dengan doma kacang 1 tahun 2 juta jauh waktu nak hari 1 tahun payun wah kamu ngelak 2 kesabak kumaha majunya pak kemah jadi 5 juta tahun payun minimal alhamdulillah insyaallah populasi kejar terus seleksi bibit jalan semuanya gak bakalan bisa seleksi bibit populasi sedikit sedikit logika kodinya lompat amin udah ganjeng nggak butuh jadi bisa nyortir bisa iya jual gitu namun sortiran bisa ke kepangabutu mohon jadi namun salit kan aduh dinyanya ah gitu kepangabutu dijual namun seur kan kita bisa iya gitu terus kang dede nah ah kaksa ung tani deh didia seur bandar dombangan seur sih padidia bandar dombangan cuman kan di pasar gitu namin namin barang di pasarnya kadang-kadang barang sortiran ayah saya sesah gitu dari partai seurma gitu kan jadi seragam seragam gitu jadi penang-kadang iya kak saung tani udah 8 bulan maksudnya ngebuktos kan anu atos barang nak itu alhamdulillah bukti gak gedean jadi buktos lah gitu meser meser tipe lepas api aralit pesat nyusu dan bukti gak gedean jadi ah ini tereh kawin tereh produksi iya terus selama ngurus iya sabara orang ngarit doma tesebar iji sadaya nak total sarang ay nak tamih dalapan bibit nyala mon nyali raga asana mas tak udah kan tiluk karung kan mas lapakan sahur abe anu tos ngalaman dunia peternakan jadi bisa ditarget jadi kumaha bobot 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 pakan iya kan di karungan jadi lamu dipanggul ah kira-kira 50 kilo kadang-kadang kan cukup tiap di dia tiap wilayah itu beda-beda oh gitu ayah no empos ayah no yes be itu gini nanti ayo na pul hijauan sahur kang daddy pengalaman ya doma tika dalatar tadi kita kelilingkan pemirsa pas datang lihat cukup yang paling bagus cukup sawah cukup sawah oh berarti akur cocok karena cukup sawah itu lebih dari 10 jenisnya ayah segala rupa-rupa tapi tergantung oke cukup sawah model kira lamun tanuk ya pasti daik lintuh itu namun cekiyum ya ngarana naun lah cukup nah gitu ini ide seur bangsa kangkung gitu iya kadang mencret mencret ngempos gitu mendingan terlintuh cukup kolot kolot sawah santeng babari sebe babari sebe berarti yang terbaik jukup sawah iya musim kemarau ya babari musim kemarau usum hujan musim kemarau naha didia musim kemarau lamun musim hujan petani kan melak pere tapi lamun musim kemarau ngampar berah langsung ngampar jadi jukupnya banyak jadi didia termasuk di wilayah Purwadadi Purwadadi Banjarsari di Jawa Tengah ngaritnya ngerage mobil di Cilacap di Jawa Tengah komplek perbatasan di beda kecamatan di beda jauh jauh hadionya dari orang Purwadadi nado 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 siki lebar matanya di dia ngingus 10 tesa alit alit terus naros kendala biasanya pemula naros kaya kang hari ngke ngejual kumaha doma teh dogart teh padahal kan ngusus sama lain ngejual kan ngusus sama kumaha mulus aranakan tiasa sampai gede baru ngejual iya pemula baru gerek diajar tanya-tanya nge mikiran ngejual tur akang ngejual babari gampang laman prinsip abimah sing penting dombana tereh ageng ayena dicandaka pasar gen pasti laku karena karena kan ngejual di indonesia memang daerah pasar terkecuali hobi terbatas susah orangnya terbatas terbatas kebutuhan daging di wilayah kita kurang itu itu orang sing penting mak breeding bener bener anakan marulus susah nomornya lagu ngejual panggampang nak ah aku demikiran tempatnya dipikiran gitu kasar ngobrol ayena candak bapak pasar gen jadi duit jukut jadi daging jadi duit nah ayo ini pamiyarsa ini ini kan sama beralih tidur makacang kak dokter sudah 8 bulan ayah ngejar populasi ageng jadi ngelor waktu dan terbukti anak anakan petet tilu bulan ditawar 2 juta ayena biasanya 1 tahun 1 tahun setengah paling 2 juta setengah 2 doma kacang doma kacang jadi efisiensi waktu jauhnya tenaga waktu biaya jauh nah yana terus terbukti tambahan mumpung terkosong kandang kagok ngarit kagok ngarit gitu ya gitu pamiyarsa pengalaman anak sama kang dedy mudah-mudahan jadi motivasi bagi semuanya tidak ada yang susah anus susah manu ngedul ya silahkan yang mau belajar tenag ngarit tembak mikiran ngejual ternak lagi praktek ngeacan bingung kene ternak bener mikiran kumaha ngejual gampang ternak sukses pamiyarsa yang butuh nanti hasil breeding ini genetik galur murni dari saung tani bisa datang ke kang dedi disini di kacampung susun cakung sari cakung sari desa pasir lawang pacamatan purwadadi pacamatan purwadadi kewetensi amis nomor hp kang siapa raha nomor hp nya di bawah sini pamiyasa saya cantumkan karena apa nanti ini tetap dengan populasi sekarang beberapa indukan nanti dan yang bunting nanti ini akan overload kandang tetap pasti akan dijual jadi sistem masuk keluar 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 masuk jadi pasti dijual bagi yang pingin bibit domba atau bakalan nanti bisa ke kandedi kesini itu ini nomor hp saya cantumkan kong hadiah biasa walaupun pesen ulahan ayah tata domba bisa beren caung tani bisa dipakai amang bisa dipakai amang sekadang dipoyokan ayat tulis ya gitu pemirsa tetap semangat salam narit salam bertenak semangat wassalam waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini pembuatan fermentasi pemirsa ini murah meriah karena pakai plastik hati-hati bocor aja biasanya tong begitu kan mahal alternatifnya ini fermentasi pagi-pagi untuk sarapan sore bisa hijauan hijauan sekarang ngopi supaya balik lo ujung tengging serik wajah tuh ngali nyantai dulu so kumyarsa ketemu lagi sama raja cukil tuh mela ane turun sebu ayo mamah 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 Terima kasih.